Halo, kembali lagi dengan saya Sarah Verhoeven. Seperti biasa, saya ingin berbagi resep dan kali ini adalah cara membuat rendang ayam. Disini takaran bumbu yang perlu kita haluskan, semua sudah saya cantumkan di bawah ini ya. Untuk ayamnya, saya menggunakan 1 ekor yang ukuran sedang. Bumbu tambahan ada 2 daun salam dan 4 daun jeruk. Saya memakai 200 ml santan kental dari Karah. Pertama-tama, kita blender dulu bumbunya sampai halus, jangan lupa tambahkan sedikit air ya. Setelah itu, panaskan minyak secukupnya, kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum. Supaya rendangnya terasa enak, saya menggunakan lebih minyak goreng. Setelah keluar aroma harum, kita masukkan daun salam dan daun jeruknya. Saya sobek seperti ini, supaya aroma daun jeruknya lebih wangi. Selanjutnya, kita masukkan ayamnya dan tumis sampai bumbunya merata dengan ayam. Kita masukkan santannya. Kalau santan sudah masuk, kita harus mengaduknya sampai mendidih. Supaya santannya tidak pecah ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita masukkan penyedap rasa sesuai takaran dan selera kita masing-masing. Aduk sampai merata, setelah itu kita tutup dan masak kurang lebih selama 25 menit sampai kuahnya agak surut. Nah, kuahnya sudah surut, kita bisa mematikan apinya. Rendang ayamnya sudah mateng. Cara memasaknya pun cukup mudah kan, teman-teman? Selamat mencoba di rumah ya. Semoga kalian suka dengan resep ini. Terima kasih telah menonton ya. Dukung selalu channel saya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Saya Sarah Verhoeven and see you soon!